Terima kasih. Terima kasih. Pasir Nur Effendi mengaku, bertanam papaya California ini modal sedikit bisa meraup keuntungan berlipat-lipat. Membuat Effendi yang sebelumnya petani sayur, beralih ke petani papaya California. Jika musim panen, satu minggu bisa panen dua kali. Sekali panen menghasilkan dua kuintal papaya. Dan dalam satu tahun, bisa meraup keuntungan 50 hingga 60 juta rupiah. Untuk modal awal, Effendi mengaku mengeluarkan uang hanya 7 juta rupiah saja. Kalau masalah kendala ya mungkin cuma lahan sama musim saja. Tapi kalau liannya itu nggak ada kendala. Cuma satu saja musimnya ini, kalau musimnya musim hujan, itu ya lumayan. Dan perabatannya nggak begitu rumit, panennya pun lumayan. Tapi kalau kemarau ini ya, terpasar pakai air. Dalam proses pemasaran pun tidaklah sulit. Biasanya para pembeli mendatangi langsung ke kebunnya. Satu kilonya, papaya dijual seharga 3.500 rupiah. Ketika di pasar atau supermarket, dijual per kilonya 5.000 hingga 7.000 rupiah. Muhammad Syifa warga Sidorjo, penikmat buah papaya California ini, mengaku selalu menyempatkan satu minggu tiga kali makan buah papaya California langsung dari kebunnya. Selain dibelinya dengan harga murah dan bisa memilih sendiri. Ya, rasanya memang sangat manis sekali, Mas. Ini kemanisan kira-kira 11,3 peri. Kalau dibanding dengan kates papaya yang lain, ini jelas menang. Bagi yang suka bercocok tanam, berhidupi daya papaya California ini tentu akan lebih menarik dan menguntungkan. Karena buah papaya California tergolong baru. Jadi, untuk tingkat kompetisi pasar bisa dibilang masih rendah dan harga yang ditawarkan juga cenderung stabil.